munculnya dajjal itu dimana timur, timur dan timur dajjal itu muncul dan sudah berada dan keluar siapakah dajjal, lalu apa hubungannya dengan Indonesia tonton terus videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya Republiknya, youtubernya yang terkenal dan gagal pirat tapi setidaknya tetap akan menyampaikan pesan-pesan moral ya kali ini kenapa tiba-tiba gue pengen balik lagi yang seperti ini membahas, kemarin ada pertanyaan bang kenapa kok kameranya ini nanti akan gue balas, akan gue balas, akan gue jawab terus berkaitan dengan ini awal tahun fenomena-fenomena kemarin di tahun 2022 dan sekarang di 2023 jika terkait sudah akhir jaman ya, channel-channel youtube akhir jaman ya sebenarnya gue ngebahas itu dan banyak beredar di youtube itu konten-konten yang menerangkan bahwa imam mahdi salah satunya tanda-tanda kiamat adalah munculnya imam mahdi sebenarnya gue tertarik dengan kemunculan dajjal imam mahdi dulu atau dajjal dulu kalau gue mempercayai itu dengan dajjal terlebih dahulu akan muncul bahwa imam mahdi dibarengi dengan tanda-tanda lain seperti bencana, gempa, gempa sesuai dengan hadis nabi banyak yang gue kupas di channel-channel youtube yang lain bahwasannya imam mahdi itu berasal dari Indonesia terus ada konten-konten tentang nabi-nabi terdahulu juga ada di Indonesia dan benua atau negara nusantara atau Indonesia ini dulunya seperti apa belum lagi prihal satanik satanik ini istilahnya penyusatan, antikristis antikrist, satanik nah, ketika gue yang gue lihat dalil gue pelajari dalil dan juga gue pelajari masukan-masukan dari Ustaz Ustaz apalagi soal air jaman, apalagi soal dajjal disini terkait dengan itu gue malah mengerucut mengerucut bahwa dajjal itu adalah satanik seperti ada ya, momol momol stress ya ya cerita-cerita buat tonton channel youtube nusantara dan juga channel Ustaz Ustaz lain atau kiai-kiai lain atau segala macem yang mengupas tentang nusantara jadi gue malas habis nabi yang ketika kan nabi tidak menyebutkan munculnya dajjal itu di mana tidak menyebutkan hanya 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 mengasih klu memberikan klu bahwa dajjal itu di timur 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 dan timur sampai hampir tiga kali ya beliau menyebut arah timur ketika arah timur itu banyak juga channel yang istilahnya salah satu sudut kabah ini apa dari tarik garis itu menaranya ke Indonesia apa segala macem nah tapi kan bang bangnya he he istilahnya mereka nanti kan bertemunya itu dengan imam mahdi itu perangnya itu di daerah-daerah timur tengah dan apa segala macem kemudian apa di bayat juga itu istilahnya imam mahdi juga di arab saudi atau di kabah di makkah nah asalnya dari Indonesia ini seperti apa gitu atau segala macem ini gue gak terlalu terlalu ya terlalu karena gue nanti kalau soalnya ini kemunculan kemunculan ini istilahnya kemunculan yang diibarkan imam atau pemimpin itu ya tau sendiri banyak dikaitkan nah gue cuman pengen ngebahas dajalnya gitu nah dajalnya ini muncul dari mana kalau gue bilang kalau gue bilang kenapa gue dajal itu dajal itu muncul sudah-sudah berada dan keluar itu ada di Indonesia gitu nah kan dajal itu ada di Indonesia dan keluar dari Indonesia karena dia disembunyikan dimana-dimana dimana solotra atau di laut yaman pulau tersembunyi apa segala macam gak ada walaupun disitu katanya aneh dan ingat Nusantara Indonesia itu istilahnya negeri yang hilang sebenarnya seperti Atlantik ya kan yang manusianya manusianya bumbu itu sebenarnya teknologinya lebih cantik dari sekarang gitu dan tenggelam tenggelam dan entah dimana seperti itu nah itu ada yang gue tarik garis bawah saja disini satanik pun di Indonesia itu pun rambut kalau apa disana disana itu enggak enggak terlalu di apa ya banyak juga sih yang kemarin biar dunia kata menolak LGBT segala macam bla 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 karena memang dulunya sudah terjadi dengan kaum Nabi Lutz dengan gay dan juga lesbian itu semua dari dulu sudah ada segala macam karena itu itu sebenarnya jalannya jalannya dari satanik tersebut jadi satanik itu yang gue 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 ini adalah dajal satanik makanya kalau pengikut satanik itu pengikut dajal tapi pun dia berkamuflase dia bisa seperti ulama bisa seperti ustaz guru apa segala karena memang fitnah dan fitnah itu banyak melalui chatting WA berita youtube dan segala macam mudah-mudahan gue ini gak fitnah karena ini adalah kajian kajian dari gue sendiri dari otak gue sendiri tidak dipengaruhi dengan yang lain bahwasannya inilah kajian gue karena sedikitnya gue bakal apa ya mempelajari semua tentang Indonesia apalagi era-eranya sekarang pemerintahan sekarang regime dan juga yang akan datang siapa-siapa dan bakal siapa itu udah perang perang karena duduk khalifah Turki Usmani itu hancur di 19 24 gitu jadi ada juga hadis yang akan setiap 100 tahun sekali kalau 100 tahun sekali ibaratkan 2024 ada apa bisa jadi bisa jadi sudah muncul ini sebenarnya sudah muncul dari tahun 2020 kata-kata bisa jadi muncul fitnah segala macam bencana gempa dimana masa intensitas gempa di Indonesia itu adalah setiap hari kalau kemarin kemarin masih sebulan sekali dua bulan tiga bulan gitu ini kenapa gue setiap melihat twitter dari BMKG itu selalu memunculkan gempa 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 dan gempa gitu walaupun itu magnetodonya tidak terlalu besar dan tidak menimbulkan tsunami dan rencana lainnya kerusakan lainnya seperti kaya marci anjur ya kan segala macam gitu dan dan itu dajjal sudah mulai fitnahnya dia sampai ada ahli apa yang mengklaim bahwasannya itu adalah ABCD jadi sekali lagi gue ngomong di channel ini sekarang ini sengaja ngomongin untuk konten awal tahun gue yang memunculkan langsung wajah gue bahwasannya adalah dajjal ada di Indonesia sudah ada di Indonesia gitu dengan fitnah fitnahnya apa segala macam gitu jadi itu dan ya ini belum gue jawab ya masalah kamera mungkin disini juga lo nonton ini ada pasti sedikit yang jadi handphone gue handphone handphone gue ini ada di apa ya di baratkan di sama orang yang bukan goblok pintar punya kelebihan kalau dia ditinang orang pintar gue dateng sama goblok gitu jadi jangan dateng orang pintar kalau lo dateng orang pintar lo orang goblok jadi nyebutnya jangan orang pintar orang yang mampu berkemampuan khusus gitu jadi bahasanya ini tetap di ini jangan di ini nah kamera gue melihat itu ada salah satu temen yang bisa bisa mendeteksi metafisika atau aura-aura yang negatif seperti ya disini ada makhluk lah makhluk yang gaib atau apa segala macam gitu dan itu pun kenapa gak berbentuknya gambar karena kalau gambar terus terang aja bisa viral mungkin gue dikasih cuma itu doang kalau menangkap sesuatu kamera yang sekarang ini gue pakai buat merekam video ini berat nah itu tanda aja kalau disitu ada banyak ada juga yang gue kemana-mana gue videonya aman tempat yang ada disitu dia hasilnya itu ya jadi gue udah gue jawab jadi udah banyak yang gue ini terus ada juga meminta channel gue ini tetap dengan nama Republiknya tadinya kan ngasih kosioner apakah mesti diganti ternyata ya dibilang subscriber asli gue menonton asli gue makanya kan gue sebenarnya gak youtuber gak terkenal dan gagal viral jadi yang nonton ya paling teman-teman gue oke minta doanya aja biar channel ini berkembang besar jangan lupa di subscribe di like di share dan bagikan agar channel ini ya bisa jadi besar gitu dan yang mungkin gue lelakan perjualan gue bantu-bantu bantu jualan 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 cakwek kodadir cakwek kodadir 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 ya kan rasanya tanyir oke sampai disini dulu jangan kelihatan gue sambung lagi kapan-kapan lu komen aja disini di komen sedikit apa gitu segala macem dan nanti akan gue bikin lagi karena aslinya sebenarnya kontenya seperti ini menampilkan wajah gue dan gue membahas sesuatu atau mereaksi sesuatu wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh komen buat kalian jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa di share juga channel youtube-nya republiknya selamat menikmati